Intro Dalam rangka menurunkan prevalensi angka stunting selasa 26 Juli 2022, pemerintah Kabupaten Madiun menggelar rembuk stunting. Tahun 2022 di Pendopo Muda Geraha. Hadir dalam kesempatan ini Bupati Madiun Haji Ahmad Awami, Wakil Bupati Madiun Haji Hari Wuryanto, Segda, Anggota DPRD Kabupaten Madiun, Asisten, Staff Fahli, Ketua TPPKK Kabupaten Madiun, Kepala OPD, Perwakilan Kemenat, Camat, Kepala Desa, Kepala Puskesmas Kabupaten Madiun, Tim Pendamping Provinsi Jawa Timur, Koordinator Balai Penyuluan KB, PPKDB, Organisasi Profesi Kesehatan, dan Ketua Organisasi Keagamaan. Bupati Madiun Haji Ahmad Awami dalam sambutannya mengatakan, di negara-negara maju di dunia, memiliki rata-rata prevalensi angka stunting 3%. Di Kabupaten Madiun sendiri, prevalensi angka stunting berada di angka 14,7%, yang berarti hampir mendekati target nasional di angka 14% pada tahun 2024. Melihat data tersebut, Bupati optimis, jika Kabupaten Madiun mampu memenuhi target. Data kita itu prevalensi 14,76% itu, dari 4.180 kurang harapan kita yang longkus, baik person maupun wilayah, sudah tidak usah ditambah lagi, harus dikurangi. Pengurangan ini yang harus dilakukan, sementara penanganan pasti akan tetap kita maksimalkan. Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penanda tanganan komitmen bersama penanganan stunting, yang dilakukan oleh Bupati Madiun, Kepala Bapada, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PPKB PPPA, Camat Saradan, Kades Kelumutan, dan Kades Kebun Sari. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Dr. Solistio Widiantono menjelaskan, rembuk stunting merupakan salah satu upaya untuk menurunkan angka stunting, yang memerlukan komitmen para stakeholder, agar upaya menurunkan angka stunting, menjadi lebih efektif dan efisien. Hari ini adalah kegiatan dari rembuk stunting, di mana memang pada acara rembuk stunting itu adalah salah satu kegiatan untuk menurunkan stunting, karena itu rembuk stunting ini memerlukan suatu statement bagi stakeholder-stakeholder, yang mana nanti dengan adanya statement itu, mungkin reja mereka nanti untuk menurunkan stunting itu menjadi lebih efektif dan efisien lagi. Untuk stunting-nya, tahun per Maret 2022 itu adalah 14,76 persen dari bulan timbang Februari yang dirilis bulan Maret 2022. Dan ini adalah start kita untuk menangani stunting itu di angka itu. Jadi target kita dengan adanya intervensi ini yang lebih intensif lagi, itu nanti tahun 2024 adalah satu digit. itu adalah target dari Bapak Bupati, dan kita sebagai stakeholder-nya itu kita akan berusaha untuk meniwakan angkat tersebut. Tidak hanya OPD yang ada di Kabupaten ini, tapi juga termasuk Kemenang, itu juga kita libatkan semuanya, tokoh-tokoh agama dan juga CSR. Semua lapisan masyarakat itu, peran PKK juga nanti itu akan sangat berperan sekali dalam melakukan stunting. Itu harapannya adalah angka stunting di Kabupaten Madiun itu turun di angka satu digit. Kemudian sehingga nanti pada menyongsong Indonesia emas tahun 2045 nanti, kita khususnya Kabupaten Madiun mendapatkan bonus demografi yang sesungguhnya. Setelah dibuka oleh Bupati Madiun, bertindak sebagai narasumber di acara rembuk stunting, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Dr. Sulis Tia Widiantono, Kepala Dinas PPKB PPPA Suryanto, Kabit Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bapada Kabupaten Madiun, Ali Cakim, dan sebagai moderator, Dr. Anies Jaka. Pembangunan Basang Terima kasih.